Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus 4 ayat 21-25 Lalu Yesus berkata kepada mereka Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar hendaklah ia mendengar Lalu ia berkata lagi Camukanlah apa yang kamu dengar Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tekun melaksanakannya Sabdamu adalah jalan Kebenaran dan hidup kami Saudara dan saudari terkasih Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens Dalam saluran warta kabar Sukatita Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus Bapak 4 ayat 21-25 Lampu tentu saja memberikan cahaya Pada zaman Yesus tidak ada lampu listrik Bayangkan semua ini Keluarga ada di rumah Hari mulai gelap Sang Bapak mengangkat pelita kecil Menghidupkannya dan meletakkannya di bawah meja atau di bawah tempat tidur Apa yang orang lain akan katakan Saudara dan saudari Mereka akan mulai berteriak Ayah letakkan di atas meja Inilah kisah yang diceritakan oleh Yesus Yesus tidak menjelaskan kisah ini Yesus hanya mengatakan Siapapun yang memiliki telinga untuk mendengarkan Hendaklah mendengarkan Firman Allah adalah pelita yang hendaknya dinyalakan Dalam kegelapan malam Jika tetap tersembunyi dalam buku Alkitab yang tertutup Maka itu seperti sebuah pelita kecil di bawah meja Ketika para pengikut Yesus ada dalam masyarakat Maka pelitanya mesti ditempatkan di atas meja Karena akan memberikan terang kepada banyak orang Saudara dan saudari terkasih Yesus meminta para murid Untuk menyadari persepsi mereka tentang Yesus dan ajarannya Kita hendaknya memperhatikan gagasan-gagasan yang kita miliki Ketika kita memandang Yesus Jika lensa di atas mata berwarna hijau Semuanya tampak hijau Jika gagasan yang kita lihat pada Yesus keliru Segala sesuatu yang kita pikir tentang Yesus juga akan keliru Jika kita berpikir bahwa Mesias harus menjadi Raja yang mulia Maka kita tidak akan memahami apa yang Tuhan Yesus ajarkan Yesus biasa mengajar melalui perumpamaan Perumpamaan merupakan sebuah cara baru untuk mengajar dan berbicara yang biasa digunakan oleh Yesus Yesus menggunakan perumpamaan untuk mengajar Perumpamaan itu diambil dari hal-hal konkret yang ada dalam kehidupan masyarakat Saudara dan saudari Misalnya perumpamaan tentang benih dan meladang Pengajaran Yesus berbeda dengan pengajaran para ahli Taurat Yesus mengajar dan membawa kabar baik bagi orang miskin Karena Yesus menyingkapkan wajah Allah Yang di dalamnya orang-orang dapat mengenali diri mereka dan bersuka tita Aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi Karena semuanya engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai Tetapi engkau nyatakan kepada orang-orang kecil Refleksi pribadi bagi kita melalui firman Allah pada hari ini Firman Allah adalah pelita yang memberikan terang Seberapa pentingkah kitab suci dalam kehidupan kita Cahaya apa yang kita terima Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kebenaran Sampai jumpa di dalam hidup kita Mari kita menghayatinya Di dalam hidup kita